Selamat siang, ini baru 27, untuk nanti yang misalkan menyusul silahkan biar menyusul saja ini langsung saya masukkan ke room, jadi tidak perlu nunggu di waiting room langsung bisa masuk ke sini. Jadi yang terlambat biar menyusul saja, saya ingatkan lagi untuk kamera tolong dinyalakan untuk mic tolong di mute. Karena disesuaikan dengan kesepakatan, karena hari ini merupakan pertemuan terakhir di KD kita, KD yang menurut saya cepat ya, karena cuma 2 pertemuan, 3 pertemuan ini kita sudah harus selesai. Jadi tidak masalah, untuk limit trigonometri sebenarnya itu cukup mudah dan sangat tricky sekali sebenarnya penerjaannya. Untuk mengerjakan itu tidak butuh sesuatu yang luar biasa menurut saya, jadi cukup pelatihan soal dan agak tricky memang, karena untuk menjadi ganja wapan satu-satu nanti lebih mudah. Dan nanti untuk selanjutnya sebenarnya kita bisa ngitung itu dengan cara yang lebih mudah yaitu dengan turunan trigonometri. Sedangkan limit ini, limit trigonometri ini 2 mapel yang sebenarnya sudah kalian pernah dapat digabungkan. Waktu kelas 11 kamu sudah dapat limit dari bulia mestinya, atau dari bulia ya limit ini, atau sebelumnya malah sekaliannya bulia limit itu. Terus kemudian untuk geometri itu dari saya waktu kelas 10 lah, ini digabungkan jadi satu, ada limit trigonometri. Apakah susah? Kalau dilihat memang lebih susah, tapi kalau buat saya sih lebih menyenangkan limit trigonometri daripada limit biasa. Karena ada tricky-tricky gitu lah, jadi mengerjakannya itu nggak perlu logika yang bagus-bagus banget, cuma perlu latihan dan ada trik-triknya sedikit gitu supaya ketemu jawaban. Jadi saya akan mulai dulu, saya akan mulai dari sini dulu sebelum ngomong ke yang di sana. Jadi saya akan ngomong dari sini. Saya akan mulai dari limit fungsi karena bulia yang mengajarkan kamu, sebenarnya saya yakin-yakin saja sih sama bulia, cuma saya perlu mengulangi lagi supaya nanti pemahamanmu tentang limit tidak jadi masalah. Ini saya rekam, jadi nanti misalkan yang terlambat atau yang belum bisa mengikuti dengan agak cepat, nanti bisa dilihat akan saya upload di Google Classroom-nya. Dan menurut saya ini agak panjang sih, tapi kalau nanti selesai sebelum 40 menit, syukur. Tapi kalau misalkan tidak, kita harus tambah lagi, ya kita ngulang lagi. Karena kan ini gratisan, gratisan kan maksimal 40 menit, dia sudah mati. Misalkan nanti mati, terus kita butuh lagi, kamu merasa butuh lagi, ya kita lakukan lagi untuk selesaikan. Tapi jika sekali aja kamu udah yakin kalau kamu bisa, ya saya kira tidak perlu. Jadi tergantung kalian nanti seperti apa. Ini yang saya mau ngomongkan tentang limit dulu, karena konsep dasarnya tentang limit ini, limit itu gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena limit itu sebenarnya hal yang agak dilihat itu agak aneh untuk ukuran SMA. Waktu saya mempelajar waktu saya SMA, saya itu nggak ngerti tentang limit. Saya bisa ngitung tentang limit. Saya selalu mendapat nilai bagus tentang limit, karena mau ngitung. Ketemunya yang hasilnya. Tapi setelah saya kuliah, tiba-tiba limit itu sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang berbeda pemahaman saya dengan saya SMA. Ternyata waktu saya SMA itu keliru, ternyata orang guru ngitung. Nah, kenapa saya harus ngomong limit ini pada kalian? Karena nanti waktu kalian kuliah, kalian kan sebentar lagi sudah kuliah. Tinggal beberapa bulan lagi kalian sudah kuliah. Kita ketemuan juga sudah terbatas. Nah, nanti kalau kalian itu ada mata kuliah yang namanya kalkulus, dan hampir semua mata pelajar, apa namanya, hampir semua prodi di universitas itu ada kalkulusnya. Nah, kalkulus itu yang diomongkan nanti tentang limit dan seterusnya ini. Jadi, kalian perlu konsep yang kuat tentang limit ini. Jadi, ngerti juga sindikara POPO. Jadi, nanti kalau dapat waktu kuliah bisa, dan kamu waktu ngitung ngerti banget, atau paham, oh, limit itu seperti itu. Yang pertama kali ini, apakah kalian sering mendengar kalimat mobil itu hampir menabrak seorang di anak kecil? Tadi yang saya cetak miring di sini. Atau Dodi mempunyai nilai ulangan yang mendekati sempurna. Tadi ada di sini, ada kata-kata hampir, ada kata-kata mendekati. Jadi, halta hampir atau mendekati itu merupakan pengertian dari limit. Jadi, limit itu nilai hampiran, atau nilai yang mendekati. Jadi, orang nilai terus dihitung 2 tambah 3, 5 tidak. Tapi pendekatan atau hampir, seperti itu. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, limit fungsi mendekati hampir sedikit lagi, atau hak terbatas itu definisi dari limit. Jadi, limit itu terbatas mendekati. Kayak, misalkan limited edition. Itu kan sepeda atau otomotif kan sering limited edition. Itu artinya dia edisi yang terbatas. Atau hanya mengenek sidik lah dikeluarkan dari pabrik lah. Kira-kira begitu. Itu definisinya limit lah. Pengertian limit ditelitortasikan sebagai berikut. Notasi ini, zaman aku SMA itu untuk karepe, opo, maksudnya apa itu saya tidak begitu paham. Saya harap kalian bisa lebih paham dari saya. Jadi, kalian bisa baca macam-macam. Kalau seperti ini, limit Fx untuk x mendekati A adalah L bisa. Atau kamu ngomong limit x mendekati A untuk Fx sama dengan L, ya oleh. Tergantung kamu baca ke bawah dulu atau ke kanan dulu, boleh. Jadi, limit Fx untuk x sama dikut, x mendekati A. Jadi, garis ini dibaca mendekati A adalah L. Atau kamu baca limit x mendekati A, Fx sama dengan L, ya oleh. Jadi, membaca ke kanan dulu, baru ke bawah, atau ke bawah dulu, baru ke kanan, bisa. Nah, membaca ini ya ojo ngasih kleru, nanti kamu kuliah terus ngocokin kleru, terus ditakoni guru matematika sopokan di sini, ngocokin kleru, kalau mereka enggak harap, ya walaupun enggak harapin bener, tapi enggak butuhi kleru kan, ya ojo, di sini, di sini, di sini. Oke, begitu. Nah, begini. Jadi, limit itu pendekatan. Limit itu nilai pendekatan, bukan nilai pasti ini. Jadi, misalkan di situ ada A, di situ ada L. Jadi, nilainya, kalau nilai fungsi kan misalkan A ini, berarti nilai fungsinya L gitu kan ya. Tapi, limit enggak gitu. Ya, bisa saja gitu, tapi enggak gitu. Nah, jadi misalkan ini dia didekati dari arah kiri, pas A itu penggunaan mandeming gunung. Jadi, dia didekati dari arah kiri sekokini, ini, ini. Nah, begitu juga kalau dia mau didekati dari arah kanan, itu berhenti di A. Nah, karena KB ninggin itu berhenti di sini, maka limit ik mendekati A dari R ik itu ya ketemunya L di sini. Pak, lakukan ke podo A itu, Pak podo ini nilai fungsi ini. Kok ketemunya L kan, podo sama dengan nilai fungsinya lah. Beda ini apa? Itu berbeda, sangat jauh berbeda, karena ini pendekatan. Jadi, misalkan di sini itu bolong. Mudung ya. Ini tadi grafikin, ini, ini bolong. Berarti kan nilai A nggak punya nilai. Nilai F, A-nya nggak punya nilai. Karena kan ini bolong. Mudung maksudnya ya. Nah, tapi dia tetap punya limit. Karena limit itu intinya, dia bisa didekati dari dua arah. Dan didekati dari arah kiri, dan didekati dari arah kanan. Nah, yang didekati dari arah kiri itu kita nanti ngomongnya limit kiri. Yang didekati dari arah kanan itu ngomongnya limit kanan. Pak, ini ngomong apa? Oh, dipahami pelan-pelan. Nanti kan ngerti. Nah, contohnya gini. Nah, kalau grafiknya seperti ini. Misalkan limit X dari efeknya ini. Efeknya X plus 4. Gambar grafiknya rasa diterangkai. Kan ini mudah gambar grafik ini. Tentukan limit X mendekati 1 dari X plus 4. X mendekati 1 itu mana X? Nah, jadi saat dia didekati dari arah kiri, dekati dari arah kanan itu grafiknya kiro-kiro piye gitu. Oke, itu dekati dari arah kanan. Oke, sekarang dekati dari arah kiri. Nah, ketemu di situ. Berarti nanti limit X mendekati 1 dari X plus 4 itu ketemunya 5. Pak, ini kan gampang. Di hitung kan substitusi ketemu 1 plus 4 sama dengan 5. Selesai. Jangan ngitungnya dulu. Tapi konsepnya dulu dibahami secara baik. Baru nanti ngitungnya. Dua-dua itu sama hal yang penting. Kenapa? Kalau kalian ngerti konsep, ora isau ngitung, ya percuma aja. Kamu misalkan mau bangun jembatan, kamu ngerti caranya bangun jembatan yang bagus. Tapi kamu nggak bisa melakukan. Kita berdua teknik untuk menggarap. Ya, selesai. Sama, kita bisa mudah dibangun. Kita bisa berdua teknik, tapi kamu nggak ngerti konsepnya. Ya, kerjamu jadi kuli, bukan jadi bos, bukan jadi pemikir. Padahal nanti kerja kuli itu nanti bisa digantikan sama alat. Kayak dulu duduk-duduk itu susah. Untuk menggali tanah sekarang kan sudah dipakai bigu. Atau mengangkat-angkat apa, susah. Sekarang sudah ada alatnya. Juga dulu untuk mikir, susah. Sekarang sudah ada komputer untuk mikir. Bahkan ada artificial intelligence nanti yang menggantikan. Jadi konsepnya kita harus ngerti, ngitungnya juga harus ngerti. Jadi intinya limit itu, kita ngitungnya limit itu didekati dari arah kanan, didekati dari arah kiri ketemunya berapa. Nah, saya mau katakan di sini. Dilihat dari gambar bahwa dia didekati di arah kanan dan kiri. Maka dibagi menjadi dua. Ada yang namanya limit kiri. Ditulis seperti ini. Pakai ek mendekati satu di sini pantat minus. Pantat minus itu artinya dia limit kiri. Kalau yang plus itu berarti dia artinya limit kanan. Berarti ini limit kiri, ini limit kanan. Min itu bukan pakat negatif. Plus itu bukan pakat positif. Tapi ini simbol dalam matematik yang disepakati secara internasional. Bahwa ini artinya limit kiri, ini artinya limit kanan. Ketemu juga di situ. Dilihat di sini. Ketemu di sini. Bahwa juga dihitung dari sini. Kalau tidak lihat dari tabel tadi seperti itu. Sekarang kita lihat dari perhitungan. Didekati di arah kiri. Kirinya satu itu berapa sih? 0, 0,5 itu kan kirinya satu. Nah ini didekati dari 0, 0,5, 0,8, 0,9, 0,99, dan seterusnya. Sampai mendekati satu. Ditonton itu kan di sini 4, 4,5. Eh kalau di dilepok kiri ini loh. Subditusi ke sini. Dilepok kiri ini 0, ketemu 4, kemudian 4,5, kemudian 4,8, 4,9, 4,99, dan seterusnya. Berarti kan semakin mendekati satu dari arah kiri. Dia semakin mendekati lima. Nah sekarang dilihat dari arah kanan. Kanannya satu itu berapa? Terus kita ambil dua, satu setengah, satu koma satu, satu koma nol satu, dan seterusnya. Ketemu enam, lima koma lima, lima koma satu, lima koma nol satu, dan seterusnya. Dia mendekati lima. Jadi matematik itu sesuatu yang konsisten, sesuatu yang bisa dilihat, bisa digambarkan. Jadi kita ngitung secara grafik, kita lihat secara grafik, kita dekati dari arah kiri, dekati dari arah kanan, ketemu ini lima. Sama juga kalau kita secara aljabar, atau kita secara ngitung, biasa dihitung, itu juga dari arah kiri mendekati lima, dari arah kanan mendekati lima. Jadi podo antara grafik sama hitungan. Karena matematik itu konsisten. Ini dari kiri, ini dari kanan. Maka limit X mendekati satu, dari X plus empat adalah lima. Karena dia limit kirinya ketemu lima, limit kanannya ketemu lima. Jadi bisa dikatakan, dia itu punya limit, jika limit kiri dan limit kanannya sama. Atau kalau didekati dari arah kiri dan arah kanan, podo. Kalau dia didekati dari arah kiri dan arah kanan, beda ya, dia tidak punya limit nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, dan contoh saya, sorry, ya enggak, panuh dulu. Oke. Jadi misalkan ada seperti ini. Nanti misalkan waktu ini, kepanjangan ya, kamu kita lanjut atau kamu belajar sendiri, nanti kita WN-an ya. Kita lanjutkan dulu. Jadi misalkan grafik fungsi F8, itu didefinisikan jadi dua. Jadi fungsi yang kamu pelajari, fungsi yang selama ini kamu, meretikan satu pendidikannya. Jadi F8 sama dengan X plus 2 gitu. Nah, ini fungsinya didefinisikan jadi dua. Jadi ini bukan hal yang asing, nanti kalau kamu kuliah mungkin akan didefinisikan jadi tiga, jadi lima, dan seterusnya enggak masalah. Jadi ini didefinisikan jadi dua. Fx sama dengan X plus 2, dan Fx sama dengan 2X plus 1. X plus 2 untuk X-nya kurang dari 4, 2X plus 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 4. Sekarang saya tanya, misalkan, jawab di chat ya, biar enggak berisik. Misalkan saya punya X-nya sama dengan 3. Saya punya X sama dengan 3. Saya pakai definisi yang atas atau yang bawah? Oke, jawab di chat biar saya bisa nge-check. Kalau saya punya X ada fungsi ini, saya punya X sama dengan 3. Kita pakai definisi yang atas atau yang bawah? Oke, pakai definisi yang atas. Sudah. Kita pakai definisi yang atas. Kenapa pakai yang atas? Karena X-nya kurang dari 4 sama dengan 3. Berarti enggak busing iki. Berarti kalau kita ngitung seperti ini, berarti 3 dimasukkan ke sini, berarti ketemunya dia ketemunya dia 3 tambah 2, 5. Oke, kalau misalkan 6 berarti ya pakai yang bawah. Nah, kalau 4 pakai yang di sini. Jadi kalau 4 itu pakai yang di sini. Berarti 2 x 4 tambah 1. Berarti kan 8 atau 9. Oke. Nah, sekarang saya tanya, ini fungsi. Misalkan yang atas ini kayaknya kasih sama-sama. Saya kasih tanda sama dengan. Berarti X kurang dari sama dengan 4. Ini enggak jadi fungsi loh dia. Ingat-ingat waktu kita kelas 10. Fungsi, kelas 10 ada yang enggak sama saya. Ya, wis, lihat baik-baik. Fungsi itu dia didefinisikan tunggal. Jadi setiap daerah asal itu punya pasangan di tepat satu daerah hasil. Nah, kalau ini saya kasih sama dengan, berarti 4 punya 2 pasangan kan di situ. Bisa saya masukkan ke atas, bisa saya masukkan ke bawah. Kalau saya masukkan ke atas, misalkan ini pakai sama dengan, berarti kan 4 tambah 2, 6. Nah, 4 ini saya masukkan ke sini. 2 tambah 4, tambah 1, 9. Nanti 4 itu punya 2 pasang, 6 dan 9. Itu berarti dia bukan fungsi. Karena fungsi tadi opo, dia didefinisikan secara tunggal. Jadi 4 pasangannya piro, songo, selesai. Tidak ada pasangan yang lain. Itu berarti dia fungsi. Ngerti ya, Lane? Ini sama dengannya yang bawah saya hapus, yang atas enggak pakai sama dengannya, yang bawah saya hapus, itu juga bukan fungsi. Kenapa? Karena 4 orang duit pasangan. 4 tidak didivisikan di fungsi ini. Karena 4 tidak ikut di batas, juga tidak ikut di bawah. Ngerti ya? Jadi bagi fungsi ini itu ya ada tarahnya. Mereka terus asal dibagi-bagi karamu. Dia ini tidak. Dia harus punya satu pasangan tepat satu. Sampai itu dulu. Ini digambar, kira-kira gini. Ini satunya begini, satunya begini. Jadi ada seperti itu. Kalau dia digambar, ada 2. Ini untuk, X-nya untuk kurang dari 4. Ini untuknya lebih dari 4. Ini diperpanjang ya bisa, di sana diperpanjang ya bisa. Berikutnya. Tentukanlah limit X mendekati 4 dari FX. Jadi X mendekati 4, kok FX 4 itu di mana? Di sini. Dengan definisi limit tadi, kita perlu ngecek limit kiri dan limit kanannya. Cek. Coba dekati dari arah limit kiri. Oke. Dekati dari arah kiri. Ketemu berapa di situ? Di sini. Ketemu 6. Secara perhitungan juga sama. Didekati daerah kirinya 4, 3, 3,5, 3,9, 3,99, ini 5, 5,5, dan seterusnya mendekati 6. Secara perhitungan juga. Oke. Sekarang kita dekati dari arah kanan. Ini untuk limit kiri. Berarti limit X mendekati 4 dari arah kiri dari X plus 2 adalah 6. Sekarang dilihat. Limit kanannya. A, dia jalan. Oke. Aduh, beberapa belasan. Sorry. Limit ini sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi ini ketemunya di sini. 9. Sekarang dihitung secara perhitungan juga. Didekati dari arah kanan 4, 4,01, 4,1, 4,5, dan seterusnya ketemunya 11. Ini sekolah ini yang kita, 11 sih. Sorry, sorry, sorry. Ini 9. Ini jadi dekati dari arah kanan. Sekolah ini 11, 10, sorry, dekati dari arah kanan 10, 9,2, 9,02, ketemunya 9. Jadi limit X mendekati 4 dari arah kanan ketemunya 9. Dari arah kiri tadi ketemunya 6, dari arah kanan tadi ketemunya 9. Ini 6, ini songo. Oke, yang di atas tadi berapa? 6, yang di bawah 9. Berarti limit kirinya 6, limit kanannya 9. Berarti karena limit kanannya 6, limit kirinya 6, limit kanannya 9. Maka dia tidak punya nilai limit. Kenapa? Karena limit kirinya berbeda dengan limit kanan. Berarti. Jadi limit, dia punya nilai limit itu kalau limit kanan dan limit kirinya sama. Dia dekati dari arah kiri dan arah kanan. Sama. Oke. Kita mikir begini. Limit kirinya seperti ini. Ditempatkan minus. Limit kanannya pakai plus. Terus kemudian. Oke, ada pernyataan di sini. Limit x mendekati limit x mendekati A dari Fx sama dengan L. Ada. Jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Atau dengan kata lain, nilai limit itu ada jika limit kirinya sama dengan limit kanannya. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand di situ supaya saya bisa lihat. Terus silakan nanti saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang tidak jelas, langsung ditanyakan saja. Berikutnya. Berarti ada kemungkinan-kemungkinan di sini. Kemungkinan pertama, limitnya ada. Nilainya L1. Limit kirinya. Limit kanannya ada. Nilainya L2. Ternyata L1 sama L2 ini sama. Maka dia punya nilai limit. Kasus yang kedua. Limit kiri ada nilai limitnya. Nilai kanannya ada limitnya L2, tapi L1 yang sama dengan L2. Maka nilai limitnya tidak ada. Kayak kasus yang kita hitung tadi sebelum kita ke sini tadi. Sebelum slide ini. Begitu juga sebaliknya. Kasus yang ketiga. Nilai limit kirinya ada, limit kanannya tidak ada. Berarti dia tidak punya nilai limit. Selanjutnya. Limit kirinya tidak ada, tapi limit kanannya ada. Maka dia tidak punya nilai limit. Berikutnya. Limit kirinya tidak ada, limit kanannya tidak ada. Berarti dia juga tidak punya nilai limit. Jadi dia bisa punya nilai limit jika limit kirinya ada, limit kanannya ada, dan keduanya itu sama. Kira-kira begitu tentang nilai limit. Selanjutnya. Saya kira ini tidak perlu untuk kalian. Langsung kita ke berikutnya. Bisa dilihat ya ini? Bisa dong? Bisa dilihat? Oke. Saya dari depan saja. Sekarang masuk ke limit regonometri. Kenapa saya mulai dari limit yang tadi? Karena supaya kalian paham tentang definisi limitnya, tentang pengertian limitnya. Yang kita pelajari di kelas 12, cuma ada tiga ini untuk matematika peminatan. Ada limit fungsi, ada turunan fungsi, kemudian distribusi peluang pinom, normal, sama jipotesis ini, yang tiga ini. Tiga ini satu tahun. Tidak hanya, tidak satu semester. Jadi nanti misalkan ini selesai, ini selesai karena dulu ada UN. Sekarang info terbaru, tidak ada UN, dan diganti asesmen kompetensi minimal untuk kelas 11. Rencana wajib kelas 11 dan 12. Tapi akhirnya ternyata cuma kelas 11. Jadi nanti dilihat kalian ikut atau tidak. Nanti kalau kalian tidak ikut, ya Maret terampung terus ngapain. Atau misalkan Maret selesai, kita bahas-bahas soal SPM-PTN, tidak masalah. Atau kita bahas UMGM dan sebagainya, it's okay sih. Terus lanjut ke limit fungsi. Nah limit fungsi di sini yang kita pelajari, ada dua. Limit fungsi trigonometri, sama limit fungsi di ketika hinggaan. Jadi ada dua. Yang kita lihat ini untuk pertemuan pertama kemarin, pertemuan kedua. Ini nggak bisa saya pisah, nggak bisa saya pat-pat, karena ini satu kesatuan yang harus dilihat secara bareng-bareng. Masuk ke limit fungsi kayak tadi. Limit itu, misalkan limit ik mendekati tiga dari arah sini, dia muter-muter loyong opokan, ketemu di sini 120. Di kanan juga 120. Maka dia punya limit jika iknya mendekati tiga. Jadi tidak harus garis lurus. Garis ini muter-muter loyong opokan, yang penting dia mendekati. Didekati dari arah kiri berapa, dekati dari arah kanan berapa. Yang kita pelajari, nilai limit fungsinya, terus kemudian sifat-sifatnya, sifat-sifat fungsi secara umum, terus kemudian sifat-sifat limit fungsi trigonometri, kemudian menemukan nilai limit fungsi trigonometri. Berikutnya, misalkan F itu sebuah fungsi dari R ke R, R ke R, serta L dan C adalah anggota himpunan bil yang real. Limit fungsi F X untuk X mendekati C ada, dan jika dan ya jika, limit nilai F X mendekati L untuk semua X mendekati C. Atau dengan kata lain, yang saya ngomong tadi, kalau dia punya nilai limit jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Mungkin kalau kamu memahami ini lebih susah, makanya saya jelaskan pada ilustrasi yang di depan. Untuk menjelaskan ilustrasi yang ini tok itu aja udah agak panjang. Jadi enggak masalah nanti kalau misalkan kemarin saya chat sama siapa ya, sama Nadia, dia itu ngomong, kalau misalkan enggak bisa ketemu, my zoom terus dan sebagainya, ya monggo saja sih, dia terus aja waktunya. Kalau saya sih selama saya lunggar, saya bersedia, oke, tapi ya tergantung kalian-kaliannya mau atau tidak. Dan kalau mau ya semua, kalau cuma 5 anak terus 6 anak kan ya, kalau cuma aku ngomong akeh-akeh terus nanti ada yang tanya lagi. Selanjutnya sifat-sifat nilai limitnya itu ya seperti sifat nilai limit yang kamu, limit, sifat limit fungsi yang kamu pelajari waktu kelas 11, limit X mendekati C dari K ya sama dengan K, kalau di sini enggak ada X-nya kan berarti ya tetap konstantannya, kalau limit X mendekati C dari X ya C, jadi K diganti C sebetulnya biasa. Kalau ada limit X mendekati C dari K kali F-X, kan K-nya enggak ada X-nya, berarti kan ini bisa ditokkan ini jauh-ini limit, jadi yang ini, kalau ada penjumlahan bisa dipisah masing-masing limitnya, kalau pengurangannya dipisah, perkalian dipisah, untuk pembagian juga dipisah dengan catatan, limit X mendekati C dari G-X ini enggak boleh 0. Karena kalau ini 0 itu tidak bisa, pembagian dari 0, pembagian dengan 0 itu tidak didefinisikan. Terus kemudian kalau ada limit X mendekati C dari F-X dipangkat N, itu berarti bisa dihitung limit X mendekati C F-X baru dipangkatkan dengan N. Jadi kalau ini dipangkatkan dulu baru dihitung limitnya, kalau ini dihitung limitnya baru dipangkatkan dengan N. Kalau yang di sini kodohai, jadi kalau ada limit X mendekati C dari akar pangkat N dari F-X, itu bisa dihitung akar pangkat N dari limit X mendekati C dari F-X. Jadi dihitung link ini C, kemudian baru dilimitkan, sama dengan dilimitkan dulu baru diakarkan. Kodoh kasusnya kalau ini pangkat, yang di sini akar. Saya kira itu mudah dipahami. Kemudian sifat limit trigonometri yang kita gunakan, yang sering digunakan itu di sini. Kalau ada limit X mendekati 0, dari X persid X itu 1. Dan limit X mendekati 0 dari sin X per X itu juga 1. Jadi yang kedua, limit X mendekati 0 dari X per tan X itu 1, dan limit X mendekati 0 dari tan X per X itu 1. Ditonton baik-baik. Sifat ini berlaku atau sifat ini digunakan, jika ini ik yang mendekati 0. Di sini ik yang mendekati 0, di sini ik yang mendekati 0, ik yang mendekati 0. Kalau ik yang tidak mendekati 0, orang berlaku ketemu si G. Kalau ini ik yang mendekati alpha, atau ini ik yang mendekati 30 derajat, dan seterusnya ini tidak ketemu 1. Di sini ketemu 1, kalau di sini 0, 0, 0, 0. Dan X per cos X tidak 1. Yang 1 itu hanya X per sin X, dan X per tan X, bolak-balik. Ini dan dibalik ketemu si G. Jadi sin karu tangan. Cos orasi tidak ketemu 1. Awas, sehingga menghitung, toko-toko ketemu X per cos X ketemu 1. Itu tidak ada. Ini tidak ada cuma X sama tangan X. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Saya jelaskan pakai ini. Saya perbesar. Ini waktunya sudah mau habis. Kalau habis nanti WA ya. Kita WA-an saja. Tapi kalau misalkan mulai lagi, tidak bisa langsung, karena saya nunggu ini render videonya yang ini loh. Yang ini kan render dulu, terus nanti kita mulai lagi. Kalau misalkan dibutuhkan, tapi kalau tidak ya silahkan dipelajari sendiri. Jadi kita mulai dari sini. Kok iso ketemu tadi, ketemu X per sin X, dan seterusnya ketemu 1, atau X per tan X ketemu 1, itu dasarnya sekomedi. Dan asalnya dari mana? Saya akan jelaskan, saya sebenarnya ada banyak pembuktian, tapi saya senang pakai cara yang ini. Dan saya cari searching di internet, yang saya cocok ini. Sebenarnya nulis siso, cuma nulis kan agak butuh wapan, tulis butuh bola. Kalau di sini kan saya bisa menjelaskan lebih enak. Jadi ini gini. Kalau ada di sini, ada gari-gari ini, ini lingkaran. Terus kemudian saya buat di sini, berarti ini gini enak lingkaran, eh sorry, ada sekitiga OCB, kemudian ada sekitiga OAD, dan kemudian ada juring OAB. Juring itu ini loh, ini juring. Oke. Kalau roti tarti potong, itu namanya juring. Yang ini namanya sekitiga siku-siku ada dua. Oke. Nah berarti, menggene dari sekitiga siku-siku ini diperhatikan. Kalau ada di sini, diperhatikan sekitiga BOC. Seko BOC diperhatikan. Sin ek, ikering gene, sin ek itu berarti ini BC per R. BC per OB, sorry. Sin C, sorry, saya ulang lagi. Sin ek itu sama dengan ini. BC per OB. BC per OB. Berarti sin ek itu sama dengan BC per R. Karena OB ini R, jari-jari. R di sini. Berarti BC ini sama dengan R sin alpha. R sin ek. Kalau bisa R sin ek, kalau di sini mau loh. Sin ek sama dengan BC per R. Berarti ini BC kan R sin ek loh. Oke, ngerti? ini sin ek sama dengan BC per R. Berarti BC sama dengan R kali sin ek. Terus kedua, cos ek, cos ek, ik ini mau, masih di sekitiga BOC. Cos ek, cos ek berarti sama dengan OC per OB. Cos ek sama dengan OC per OB. Cos ek sama dengan OC, OB mau R. Berarti cos ek sama dengan OC per R. OC sama dengan R cos ek. Nes ketemu di situ. Nah, sekarang diperhatikan menes. Sekitiga sin gede. Sekitiga AOD. Sekitiga AOD. Di sini. A O D. A O D, sorry. Ini sekitiga A O D ya. Jadi lihat di sini. Sekitiga A O D. Tangan ek itu sama dengan O Tangan. Tangan itu kan depan per... Oke, ya. Sekitiga ada kendala, nggak apa-apa. Jadi ini di sini. Tangan ek itu sama dengan O O. Tangan itu di sini. Berarti A D per O A. Tangan ek ini sama dengan depannya A D. Sampingnya O A. Berarti A D per O A. Berarti tangan ek sama dengan A D per O A. Tadi kan R. O A kan jari-jari R. Berarti O A-nya diganti R. Berarti A D sama dengan R tangan ek. Sudah ketemu ini. Terus kemudian kita ngitung juring A O B. A O B itu apa? Juring A O B. Bentar, kok juring A O B ini. Juring A O B. Juring A O B itu setengah rumusnya. Ini. Dikalikan sudut A O B. Sudut A O B. Sudutnya A O B kan ini. Dikalikan dengan R kuadrat. Oke. Dikalikan dengan R kuadrat. Karena jari-jarinya R. Nah kemudian luas B O C. B O C kan setengah alas sekali tinggi. B O C. Setengah alasnya kita ngambil O C. Tingginya kita ngambil B C. Nah wis. O C mau apa? R cos X. B C tadi apa? R sin X. Berarti jadi setengah dikalikan R cos X. Dikalikan R sin X. Berarti sama dengan setengah R kuadrat cos X sin X. Atau sin X cos X. O doi. Ini gini. Yang ini. Oke. Sekarang luas G 3 A O D. Alas kali tinggi. Alasnya tadi apa? O A. Tingginya A D. Berarti setengah O A kali A D. Setengah O A kali A D. O A ini mau apa? Ini gini. O A. O A itu R. Berarti setengah R. A D nya tadi apa? Di sini. A D itu R tan X. Berarti R tangan X. Berarti setengah kalikan R kalikan R tangan X. Berarti setengah R kuadrat tangan X. Oke. Terus masuk yang gini. Berarti kan luas B O C. Itu kurang dari luas juring B O A. Kurang dari luas G 3 A O D. Jadi kurang dari ini. Oke. Ketemu di sini. Luas B O C. Kurang dari luas juring A O B. Kurang dari luas A O D. Pak itu kok agak ribet sih. Iya. Gak apa-apa. Supaya kita memahami. Aku ingatkan bukti. Tapi aku ingat di dasar ini. Jadi ketemu tadi. Luas B O C ini. Saya pindahkan ke sini. Luas juringnya ini. Saya pindahkan ke sini. Luas A O D ini. Saya masukkan ke sini. Oke. Karena ini podohan X. Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat. Tak hilangin KB. Coret setengah R kuadrat TKB. Berarti ketemu setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat. Dicoret TKB. Oke. Setengah R kuadrat. Setengah R kuadrat. Dihilangi semua. Berarti tinggal cos X. Sin X. Terus kemudian tinggal X. Karena setengah R kuadrat. Dihilangi ketemu tan X. Oke. Terus kita bagi persamaan ini. Karena ini suatu pertidak samaan. Tertelung ini. Itu boleh tak apa-apa. Nah ini ketiga ruas. Tak bagi dengan sin X. Tujuannya apa? Dibagi dengan sin X. Itu nanti biar ketemu X persin X. Ini tak bagi sin X. Ini tak bagi sin X. Tak bagi sin X. Berarti cos X persin X dibagi sin X ketemu cos X. X dibagi sin X ketemu X persin X. Tangan X dibagi sin X ketemu 1 persin X. Itu ekongen di Y. Tangan dijabarkan sin X persin X dibagi sin X. Berarti sin X persin X dikalikan seper sin X. Berarti sin harusin soal dicuret ketemu 1 persin X. Dikasih limit semua. Limit x mendekati 0, limit x mendekati 0, limit x mendekati 0. Tujuan ini apa? Kita ngerti nilainya ini dan kita ngerti nilainya ini. Limit x mendekati 0 dari cos x dari 0 berarti kan dilepukin 0. Cos 0. Ini juga dimasukkan cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Berarti ini ketemu cos 0 1. Di sini 1 per 1 juga ketemu 1. Berarti nilainya ini 1 kurang dari limit x mendekati 0, dari x persin x kurang dari 1. Dengan teorema apit, teorema apit ini ngomong kalau ada A kurang dari B kurang dari C, A sama C-nya itu ketemu 1 atau yang bilangan yang lain, maka B-nya juga harus 1. Itu namanya teorema apit. Berarti kalau ada A sama C, A kurang dari B kurang dari C, A sama C-nya itu 2. Berarti nilai B-nya juga harus 2. Nah karena di sini itu 1, di sini 1 berarti nilai dari limit x mendekati 0 dari x persin x itu harusnya juga 1. Lagi ketemu sininya ini. Untuk tangan kasusnya juga sama. Oke, tangan ketemunya juga sama. Cuma kalau yang tadi kita bagi sin x, ini dibagi dengan tangan x. Dihitung ke bawah, ketemunya sama. Oke, jadi ini untuk kenapa tadi bisa ketemunya ini. Oke, nah sorry. Oke, jadi ini itu ada dasarnya. Tidak ujuk-ujuk metu ini tidak. Cuma kamu nanti pakai, yang kamu perhatikan di sini yang nilainya 1 itu x persin x dan x pertan x. Nah nanti untuk variasi soal dan seterusnya, kita bahas. Kalau misalkan nanti kita perlu zoom lagi, silahkan. Kita nanti via WA, saya sambil ingin guru rendering-nya. Tapi kalau tidak, saya kira dasarnya cukup sampai ini. Dasarnya tribunometri itu nanti kerja di sini. Untuk soalnya, kita variasi soal seperti yang di link YouTube yang saya belikan. Atau sesuai dengan yang ada di PPT itu. Ada beberapa contohnya untuk cara ngitungnya. Dan ngitungnya memang bervariasi. Dan memang tricky sekali. Tidak hanya ngitung terus ketemu selesai. Tidak, tapi kita harus cari pasangannya masing-masing. Terus kemudian kita ngitung satu-satu. Kira-kira begitu. Oke, saya kira-kira sampai itu dulu. Apakah nanti kita lanjutkan atau tidak. Nanti kita chat ya di grup kita atau di grup telegram saja. Supaya tidak mengganggu guru yang lain. Karena ini sudah hampir habis waktunya. Sekian untuk ini saya tutup dulu. Selanjutnya monggo kita nanti bahas lebih lanjut. Terima kasih. Selamat siang.